Intro Wali Kota Tarakan melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Tarakan mengumumkan perkembangan kasus COVID-19 Jum'at 7 Mei 2021. 5 pasien dinyatakan sembuh dan bertambah 3 kasus konfirmasi positif. Dengan adanya penambahan hingga hari ini, maka kumulatif kasus konfirmasi mencapai 6.026 orang. Melalui syaran persnya juru bicara Tim Satuan Penanganan COVID-19 Kota Tarakan, Dr. Devi menyatakan tercatat kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 8 orang dan kontak erat yang dipantau sebanyak 30 orang. Hari ini bertambah 3 kasus konfirmasi positif dan 5 pasien dinyatakan sembuh. Sehingga total pasien sembuh sampai saat ini telah mencapai 5.862 orang. Dr. Devi menambahkan dengan bertambahnya 3 kasus positif, sehingga kumulatif kasus konfirmasi mencapai 6.026 orang. Dan yang masih menjalani perawatan di rumah sakit mencapai 55 pasien. Hari ini tidak ada penambahan kasus meninggal dunia. Dr. Devi menyampaikan kepada seluruh masyarakat Tarakan untuk wajib patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan COVID-19 agar tidak semakin menyebar dan meluas. Dengan selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menghindari berkerumunan di tempat-tempat umum, membatasi menyentuh fosilitas di tempat umum, dan jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum cuci tangan. Tim Liputan, Ekuator TV